Taukah kamu? Setiap tahun, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk ini menyebabkan kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Salah satu kebutuhan yang paling utama adalah hunian rumah. Karena semakin bertambah, maka pemerintah memberikan bantuan berupa perumahan bersubsidi. Harga yang ditawarkan sangat murah, tetapi fasilitasnya belum lengkap. Sehingga pemilik rumah harus menambah bangunan lagi untuk melengkapi fasilitas tersebut. Namun sayangnya, kebanyakan penambahan ruangan pada rumah tersebut tidak memperhatikan sirkulasi cahaya, udara, dan kenyamanan pengguna hunian. Maka dari itu, perkenalkan saya, Nadia Putarinor Utomo dengan NIMI 019056 dari kelas B dan dibimbing oleh Bapak Dr. Engineering Faisal Rahutomo membuat alat penggerak atap otomatis berbasis Arduino dengan raindrop sensor. Alat ini merupakan alat penggerak atap otomatis yang dilengkapi dengan sensor cahaya dan sensor hujan. Dengan adanya alat ini, lahan rumah yang sempit dan minimalis juga dapat memiliki sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Cara kerjanya adalah Sensor hujan dan sensor cahaya adalah input yang akan dihasilkan atau dioutputkan dari LCD display dan respon dari atap. Ketika sensor hujan terkena air hujan, maka akan ditampilkan pada LCD display adalah hujan. Tapi pada saat gelap, sensor cahaya akan menangkap bahwa cahaya sedang gelap dan akan ditampilkan sebagai mendung. Nah, respon dari atap ketika sedang hujan adalah atap akan menutup. Ketika tidak hujan atau kering, maka atap akan membuka.